Junior Indonesia siap bertanding di ajang Third Man and Women Youth Beach Handball Championship 2024. Di bawah kepemimpinan ketum PBAPT, Zulfidar Zaidar, 12 atlet muda akan bertolak ke Bangkok dengan target lolos ke kejuaraan dunia junior 2025. Dan ini dia, kami hadirkan informasi lengkapnya untuk Anda. Federasi Bola Tangan Nasional, PBAPT, memberangkatkan 12 atlet terdiri dari 6 putra dan 6 putri untuk mengikuti kejuaraan bola tangan pantai tingkat ASEAN bertajuk Third Man and Women Youth Beach Handball Championship 2024, 16 hingga 25 Oktober. Ketum PBAPT, Zulfidar Zaidar Muhtar bersama pengurus melepas para atlet junior yang akan berlaga di Bangkok dari Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta pada selasa siang. Tidak hanya pengalaman internasional, kejuaraan ini juga menyediakan tiket menuju kejuaraan dunia junior bagi dua tim terbaik putra dan putri. Setidaknya menargetkan tim bola tangan Indonesia bisa berlaga di kejuaraan dunia pada tahun 2025. Mereka akan berkesempatan menghadapi tim Asia lainnya seperti Qatar, Tiongkok, Iran, dan Jordania. Kita harapkan dengan keberangkatan ini, kami harapkan target Indonesia menempati nomor 2 di Asia dan kita harapkan dengan nomor 2 Asia kita akan mengikuti kejuaraan dunia yang dilaksanakan di Tunisia 2025 akan datang. Kami optimis ya, di bawah asuhan Pak Chandra dan Pak Kadir, atlet-atlet bola tangan pantai berupaya dan sudah maksimal mengucu jawabakan dengan para senior yang telah mengikuti kejuaraan-kejuaraan di tingkat Asia maupun ASEAN. Di kategori putra, Yugo Ariandisa Putra dan kolega akan berjibaku kontra 6 kontestan lainnya. Sedangkan di sektor putri, persaingan ketat antar 4 negara mewarnai perjuangan Rahma Ajeng, Pembayun, dan Kawan-kawan. Tim Liputat, Sport Today!